Intro Halo Sobat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta News Jadi kali ini saya sedang berada di Jalan Sudimoro, Kecamatan Gebok, Keubatan Kudus Tepatnya di depan Coffee Shop S&C Nah, Coffee ini lokasinya di dalam gang, tapi gak pernah sepipun ujung Penasaran seperti apa, yuk ikutin aku terus Intro Terima kasih telah menonton! Mas, ini lagi buat kopi varian apa? Yang saya buat disini itu salah satu menu segmenter kami yaitu Moktel Jadi ingredientsnya itu ada espresso base, terus pakai flavor, flavornya campuran ada Ada strawberry, lemon, sama irisan daun ini Jadi ini solusi buat teman-teman kalau sekiranya mau menikmati kopi Kalau mau kopi yang seger-seger, terus juga mau kopi yang sekiranya gak terlalu strong Itu bisa banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini kopi, tapi rasanya ada wis, strawberry, lemon, dan ada daun minyak, jadi rasanya itu kompleks Saya rasa sekali ada kopi yang begini Sejak kapan kopi ini didirikan? Ya, esensi kopi berdiri dari tanggal 1 Juli 2020 Mas ini masih mahasiswa atau tidak? Masih mahasiswa, masih kuliah saya Kenapa kok berani mendirikan kopi shop padahal masih mahasiswa? Ya, awalnya kan, dulu kan kita kan mahasiswa, kita kan kena ini, COVID-19 kan, jadi kita itu gabut Jadi, kalau saya pribadi mikirnya itu, bagaimana isi kegabutan ini supaya bisa lebih menghasilkan Selama ini, bagaimana peminatnya paling rame bisa lakukan berapa polisi dalam sehari? Kalau rame itu, tidak menentu ya Mbak Kadang juga, kalau standarnya sih, per hari, per day kita itu bisa menjual 30-50 Tapi kalau untuk solusi rame, bagaimana weekend, atau pas ada event apa gitu Kita bisa menjual 100 cup mungkin pada saat sebelumnya Menu base help di sini itu apa? Untuk saat ini, kami ada kopi sisi, terus ada juga varian signator, terus motel juga ada Mukanya itu mulai jadi jam berapa, hari apa? Opennya itu ke Sabtu sampai Rabu, itu jam 10 sampai jam 11 malam Kalau di hari Kamis sama Jumat, kita open dari jam 4 sore sampai 11 malam Nah, sahabat beta itu tadi liputan saya di esensi kopi bersama Mas Hasan Dan ternyata dia itu masih mahasiswa Dan akibat pandemi ini, dia mengisi kegabutannya dengan mendirikan esensi kopi Semoga liputan kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat beta semua Jangan lupa ikutin saya terus dengan cara like, comment, dan subscribe Terima kasih Selamat menikmati